Orang Kristen punya Tuhan yang hidup, namanya Yesus. Injil Yohanes 11, ayat yang ke-25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi itulah teman-teman bahwa orang Kristen punya Tuhan yang hidup, karena dialah Tuhan yang bangkit dari antara kematian, dan dialah sumber kebangkitan dan hidup. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan afiat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, kesempatan kali ini untuk yang kedua kalinya ya. Kita akan mereaksen video ini setelah kemarin sudah kita tampilkan juga tanggapan dari Ustadz Anwar Lutfi, yang mana juga menanggapi pendeta ini ya. Pendeta ini mengatakan bahwa umat Kristen pasti masuk surga karena mempunyai orang dalam. Dan di situ mendapatkan tanggapan yang sangat menohok dari Ustadz Anwar Lutfi. Dan kesempatan kali ini, beda topik yang diangkat oleh pendeta ini, yaitu mengangkat topik kalau Yesus itu adalah yang maha hidup. Yesus tidak pernah mati. Dia berkeyakinan seperti itu. Nah, sahabat, sebelum kita jawab, kita bantah pendeta ini, mari kita simak terlebih dahulu bagaimanakah statement yang dikeluarkan oleh pendeta ini. Orang Kristen punya Tuhan yang hidup, namanya Yesus. Injil Yohanes 11, ayat yang ke-25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi itulah teman-teman bahwa orang Kristen punya Tuhan yang hidup, karena dialah Tuhan yang bangkit dari antara kematian, dan dialah sumber kebangkitan dan hidup. Kalau kamu bagaimana? Apakah Tuhanmu hidup? Teman-teman pendeta tadi membangkakan, di dalam Kristen Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Seperti itu ya. Tetapi kita akan tampilkan dan kita akan bacakan beberapa ayat di dalam Bible kepunyaan pendeta itu sendiri. Yesus yang diklaim adalah Tuhan yang maha hidup. Tetapi di sini ternyata Yesus pernah mati. Di dalam Matius 25, 57-60, Yesus dikuburkan menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimathea yang bernama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah ini saya temukan kata-kata mayat ya. Di dalam Matius 27, 58-nya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Katanya Tuhan maha hidup ya dalam pengkristianan. Tetapi notabene Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen ternyata di dalam ayat ini menjadi mayat. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ayat selanjutnya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Nah lagi-lagi disini kita bisa temukan kata-kata mayat ya. Ini ditujukan kepada Yesus. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ayat selanjutnya. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah ia. Nah teman-teman disini Tuhan yang diklaim oleh pendeta tadi. Tuhan adalah maha hidup maha tahu. Tetapi ternyata kita tampilkan dalil di dalam bibul sendiri. Menampol statement dari pendeta yang tadi ya. Yang mana disini sangat jelas tertulis mayat Yesus. Dan kita akan komparasikan dengan 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Di dalam ayat ini jelas tertulis. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah ini baru Tuhan ya. Tuhannya Yesus kalau ini ya. Kalau yang tadi Yesus yang diklaim sebagai Tuhan oleh umat Kristen. Ternyata pernah menjadi mayat. Sangat bertentangan dengan ayat ini. Ini adalah Tuhan yang asli. Ini adalah Tuhannya Yesus yang tidak takluk kepada maut. Dan teman-teman kita akan tampilkan sebuah statement yang sangat mengejutkan bagi umat Kristen ya. Dari seorang pendeta yang bernama pendeta Yaakub Sulistio. Kalau pendeta yang tadi mengatakan bahwa di dalam Kristen. Umat Kristen mempunyai Tuhan yang maha hidup. Tetapi menurut pendeta Yaakub Sulistio. Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Aneh tapi nyata. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Dan ternyata betul ya. Pendeta Yaakub Sulistio mengatakan. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Nah sangat luar biasa sekali ya. Dia di dalam menghinakan Tuhan orang Kristen ya. Dan disini kita bisa melihat ada Murtadin Pendi Aceh. Dia cuma bisa terdiam. Ngangguk-ngangguk ya. Apakah ia mengiakan apa yang dikatakan oleh pendeta Yaakub Sulistio. Ataukah dia tidak berani membantah. Dengan apa yang baru saja dikatakan oleh pendeta Yaakub Sulistio. Yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Jika Yesus adalah Tuhan maka orang pertama yang akan menyembah Yesus pasti adalah ibunya. Yaitu Bunda Maria yang notabene melahirkan Yesus. Di dalam Bible sendiri Yesus menyatakan. Di dalam Yohanes 1 nomor 18. Tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Selanjutnya. Nah ini. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan tidak pernah dilihat manusia. Dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Keluaran 33 nomor 20. Dan Tuhan berfirman. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Sedangkan menurut pengakuan Yesus sendiri. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 nomor 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri. Maka kemuliaan itu sedikitpun. Tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Dalam Matius 18 nomor 19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Markus 10 nomor 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Di dalam Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dalam Lukas 18 nomor 19. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 19 nomor 17. Hanya satu yang baik turutilah perintah Allah. Semua yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ada tertulis di dalam Yesaya 43 nomor 11. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa atau satu atau bukan tiga. Yaitu Allah. Tuhan kita semua. Tuhan yang disembah oleh Yesus juga. Dan juga Tuhan semesta alam. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton!